Dan untuk acara selanjutnya ma'idah yang kedua akan disampaikan oleh panjang anipun Al-Habib Muhammad Wutfi bin Ali bin Hasim bin Yahya dari Pekalongan. Tumatang panjang anipun waktan lantbad kaula aturakan. Allahumma suliallahu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bukikan kalau hormati Pak Jamat, Pak Danramil, Pak Kapolsek atau enggak mewakili, serta jajaran ibun, Bapak Kepala Kelurahan, Saak Perangkatibun, Panjani ibun, Bapak RW, RT, Bapak-bapak sayustansi pemerintahan, sipil, TNI, Polri, yang selalu kita bangga akan hadirin bala hadirat rahimahkumullah. Sambun kata keterangan, yang sambun dibunulangakan dinding panjani ibun Al-Habib Ali bin Habib Ali Al-Bahar Al-Alawi, tentang kebesaran-kebesaran baginda Nabi Muhammad SAW, dan pintan-pintan akhlak ibun Rasulullah SAW, kalau kita ngomong tak terus lagi perkara khol, banget wikat ini yang ada zaman tentang khol, banget penting sekali. Kenapa sebabnya kita ngomong khol ini penting? Pekalungan itu kadah, ulama-ulama yang ngetop-ngetop itu jatik iroh. Mulai kota, ngantos, kembuaran, ngeranji itu, dan lainnya sebagian besar itu gudangi para yai yang ngetop-ngetop, para tanggung-tanggung. Wenten gurune para kiai, para ulama Pekalungan, nami ibun bahkiai murtato, sampangan. Mersepahibun bahkiai yahudh kenayagan, mursit torekoh kodiriyah. Lajeng kiai Umar Khotok, yang terkenal muhibbini pun, dateng putrawayahipun, kanjeng Nabi Yusallallahu alaihi wasallam. Kiai masyhadi, sampangan, kiai fadoli, malah niki kiai fadoli, terkenal keauliaanipun, kewalianipun, ramonipun kiai mudahkir, sampangan. Kiai niku kiai mudahkir, kiai minal ulama ilkibar, mbotenati tinggal, sing wiridan, ihya ulumudin, niku pun, kanjeng harian. Ditarik, bahkelias, sayudhan, niku terkenal, si jikiai, sing bendinora, taujul, mesti ketemukan jeng Nabi, Sallallahu alaihi wasallam. Baik, ya alui maddono, saking ibu-ibun, tapi saking garwon-ibun. Lajeng, bahagia abdul aziz, banyurib, sing tiparingi umur panjang, dinding Allah Ta'ala, ngantos satu, selawai umurni. Turunannya, yuk ulama gede-gede. Ya Ahmad Husnan, ya i Malik, niku guru tahfidul Quran, ya i mudahkir, ya i Zaini, wenten Malik, syekhud, dalai ilu lukherod, mbah yaitul fatah, keradenan jenggot, niku ibune putrine, mbah yaitul aziz, mbah yaitul aziz, mbah yaitul aziz, wenten Malik, mbah yaitul mir, simbang, niku yuk gurune, ulama-ulama, yang ngetop-ngetop, koyotok, ya Muhammadun, pondoan. Lajung, baik, ya i, ramani pun, kya akram hasani. Niku nge mursit, toreko kodiriah, sakniki diterusaki, dining putrone, wayahi pun, putune kya dib, nengkang wenten, bayangan, dunggu ni. wenten Malik, nik tak ketuk kake ail, saking boten puluhan, atusan. Nik kulon ceritake, habaib, yora heranu, habaib kok. Kingin nopo, kulon lebih condong, ten poro ulama, poro kyai, kok boten ceritake, habaib. sebab poro ya iniku kata, sing mana kipi hilang. Boten tercatat, singko putune dewe, tercer putu cer, isa orang ngerti, mbahay gurune sopo, mondok enang di, toreko teopo, priyek ramate, mung jare ilal jare. Akhirnya kulak jare, adal ntean. Niku benteng, benteng, sing luar biasa, lene habaib, jebrol lahir yono tulisane, gurune sopo lengkap, ngajini karo sopo lengkap, terdata, sangat luar biasa. Maka nih kulon nyepele, akitan poro habaib, niku boten masalah, keulama aneh, tapi masalah tarihnya, cukup terdata. Lu ngerti niku beda nih. Lah sebab eno po kita-kita, niku wau terkadang, dede anak murid, tewutowo putrawayae pudar. Sebab orang ngerti nih, riwayat hidupi, pripun perjuangane, poro kesepuan-kesepuan mau. Maka nih kulono ngomong, orang ketung cilian. Neku nono kiai sepue, ayo dirintis sejarahe, diperingatake, kol, kol, kol. Hikmai kol, niku kena gum bendung, faham-faham, sing bakal ngerusak, setiap desa nih. Sebab di bendung, ono nih maurudi nabi, sunggal kaping kalih, wentenipun, holipun, poro ulama, poro awliya. Lu gak ternih gulang? Kepentingannya wenten beriku. Kaping tiga nih, semerep riwayat hidupi, kiai-kiai menikau wau. Sehingga kita sakit nyuplik, amal perbuatan nih, kangge contoh atau tuladan, dateng kita-kita sedoyok. Pribun adabi mbah kisoleh darat, adabi pun mbah kisoleh darat, niku terkenal waliullah, wenten pekalongan. Kisoleh darat, niku murid mbah kisoleh darat, tawadu ipun mbah kisoleh darat, niku nek soan, ten gurune, orawani melebu, mesti ngisah nikolahin di sebiar, biar, biar, sampai kebek. Bahkan hidris mesti ngerti, hidris kelakuan nih, mambu majemuk nih. Lu kok mambu majemuk? Majemuk nih ku kitab karangan niki, kisoleh darat, bahasa jawi, ngu ngampang ngeke, onone rukun wudhu, rukarkan usolah, muptilatul wudhu, bahasanya enak dipahami, anggitani pun bahkisoleh darat. Dan ingat. Saking mengkatan, sangat aham munjidan. Sebabnya nopo, uknum-uknum nikum pun keluyuran, berusaha menghambat kita, ben ora percaya karo wali, ora percaya karo ulama, apa orang percaya karo syolawat, itu anti moco syolah, syolah apa? Lu niki. Niki yang perlu kita khawatir lagi, moga-moga awa indiwi, aja kenang penyakit nih. Lu niki. Pun kula tak cerita, sing hentengan mah pun. Ngekholi wong tuwa loruh, apa sing haranya khol niku kudu ulama, buten. Anani keluarga rukun, anani keluarga kompak, disamping didikan tuh nih. Niku didukung, wentenipun khol cilik-cilian. Ngekholi simbae, atau wong tuwa loruh, senajan bukan ulama. Anak putu kumpul, ngkombengi tahlil, mungkin terkadang, ngono singuripin yang Jakarta, Surabaya, ngono singurang Semarang, wenten-ngono luar Jawa, dihilingi lingkaran keluarga, iki kholi simbae, iki kholi bapak. Ano singgawa, cedek stugel, buhayam separuh, bu sakkuasani, anu singgawa beras rong menir, sak menir, rong menir, anu singgawa gula sak sendok, kumpul kabeh, kumpul-kumpul, nangkini beriku, kumpul katon rukuni semangat, bareng-bareng. Ngundang tetanggani, anapa sing, sak kemampuannya, angkini ngundang, sore putu-putu, dijak barengan, rombongan, ziarah, ten bapak eibu ini. Nek pun kumpul, ngoteniku, saling sahur manuk, istilahnya. Nek pun kumpul, bapak eibu ini, saya bu-bu, saya ngobrol diw, ngekoyok pasar, nek jenengan gilem, mengkoli wong tua loruh, bali malih. jenengan bakal kompak, rukuni, terus ziarah, ngekoyok tua loruh. Nih kan timbul sahur manuk, si kakak, ngandani si Adi, dengok ke Adi ini, kok orang menangi, karu bapak, kalau ibu ini sedok, ditinggal sedok, kalau ibu bapaknya si jilis. Terenyuh sebagai seorang kakak. Si Adi, semua tenugi. Saya gini gantini bapakku, ya kakanku, gantini ibuku, ya mbak Ayuku. Nyambung. Sing maunya bakal bengkerengan, niku rasidok. Dukun tinggal di waris itik, apa waris yang gede. Kau kabeh, cilik e waris, gede ne waris, jenengan kalian kulau niki, orang ringet. Wuruh-uruh tinggalan, tinggal dibagi. Gini semuanya kok ngekongkrah, ngisin-ngisin ke karu sing ringet. Sing wis nang jeruk kubur. Niku hikmah ekhol. Nomor kalihipun, nalikon jenengan ziarah, sing wis koyo tua-tua, koyo kulau niki, umpamah nih. Niku nek ziarah, ten kubur, niku sing dedek ke belengong, niku setunggah. Ya Allah, ya Rabu, aku kok ngekongkrah, ngekongkrah loruh, kok wistih juga. Belum sempat membahagiakan, kepada kedua orang tua. Kapan kita akan membahagiakan, kedua orang tua? Nalikon earep pahlil, diriwayat hidupi, diwaca ake, orang kita ngusiti. Miek, bapak, ngelurokit duit, ngundiwi, bejani, dedikuliyo, ya. Bejani, dedikuliyo keceh. Bejani, dedikkenek. Bejani, dedikbeca. Ona mana, dedikuliyo bongkok. Ona mana, sing petani, tanah es juwilo. Esok, subuh, watis, bar sembahyang, pamanene musim merendeng, gagia, macul ning sawah, pingin panene api. Sing dipikir, kabeh, sing kerja berat, sedoyoniku, sing sedihna, pangan sedihna, nopo mali, sing isa, mimawon, jani, karo sing suki. Sing dipikir, anaknya, watine ora sekolah. Anaknya, watine ora, mesantren. Watine, anaknya, budu, skat, kedarung, kaya, hawa, e, dewi. Niku, wong, tuwa, kabeh, introspek sini, ngantin. Ojo, nganti, anak-anakku, putuku, payai, kaya nyong, biya. Al-Niku. Kerantan apa? Ngerti jasanya, pahlawan-pahlawan keluarga. Sinten pahlawan-pahlawan keluarga, ya, wong, tuwa, lorong. Al-Niku lah. Bisa mencetak, ada yang jadi polisi, ada yang jadi tentara, ada yang jadi pegawai negeri, ada yang jadi ulama, ada yang hafizul quran, dan sebagainya. Jasanya, seapa aku mau? Jasanya, wong, tuwa, lorong. Lapi, pripun, cara bales, marang wong, tuwa, lorong, kalau tak takun. Apa, bales, wong, tuwa, lorong, cukup, balelo, ngangguk, karepe, dewi, wuri, pek. Apakah itu, cara membales, taat, karewong, tuwa, lorong? Erung, kik, wong, nom, jenengan, kalian kulos, jaman nom, mani, umpam, mani, makan, parung, dua rezeki. Durung, tentu, yang ring, wong, tuwa, lorong. Yang penting, sehat, sate, lep, rawon, lep, ayo, weta, tukum, les, ayo, kue. buk, buk, ya, sepinjok, kilingan, wong, tuwane, ngomah, kolo, kolo, nukok ke, wong, tuwa, lorong, pung, sik sore, bapak, durung, dahar, mungkin. Orang, kitung, sate, limau, misak, bungkus, utawa, sanesipun, segarawan, segar, megono, serundeng, nopo, pribun, digawak, kaya ngopos, seneng, ewang, tuwa, lorong. Balas, nih, kumawan lah. Serasa macem-macem, unukoknya motor, ke daun, ke jawun. Lah, nih. Tapi orang tua, orang tua kita makan enak, selalu heleng dengan anak-anaknya. Bejaannya hawa, emangnya ini segomong, gono, kerupuk, pooh. Asal anakku seneng. Niku perjuangannya orang tua. Loh, kok malah kita menjadi anak yang mengecewakan kedua orang tua. Selalu gak weh jengkel, selalu gak weh mumet, selalu gak weh pegel. Apakah itu cara tokat kepada kedua orang tua? kedua orang tua? Jawab! Ngantuk, melek. Leni kula. Kula tahu, kenapakah itu cara membalas? Ada mana yang diculikkan dalam dalam, dikandani orang tua, mengenang dalang melu-melu sembuh. Apakah itu cara membalas jasa kedua orang tua? Buktikan kalau tidak, jangan mengatakan tidak. Buktikan. Sementara yang terakhir. Buktikan. Buktikan. ngirimi fitnah karo wong tua loro. Lalu ngirimi fitnah nopo, anahe podo ahlak keorapi. Tapi kalau dikholi umpamani kita ingat membaca sejarahnya orang tua kita tahu semunuk agungi gedene jasane wong tua loro. Ditarik dateng poro ulama, ditarik poro pejuang. Ditarik dateng kanjeng nabi. Apa aku didiumat yang bakal ngecewake kanjeng nabi. Coba. Ngecewake poro sahabati ngecewake poro ulama pewaris-pewarisipun sing nalaki panjenengan kita sami kenal marang Allah Ta'ala. Nauhitakin marang Allah Ta'ala. Ngerti budi pekerti sing ngapik. Ngerti budi pekerti sing luhur. Ngerti budi pekerti yang terpuji. Sebab sinten. Poro ulama pula poro ulama nikau. Ulama-ulama mutakodimin ora koyo aku. Bisa nyampe kebali tekan ngomah nonton TV. Nengok asik. Kopi nisa gelas sudut. Nengok. Ulama-ulama dahulu tidak. Itu tiap malam ono sing moco sak hataman Quran. Kanggu umat. Kanggu anak muridih. Ono sing moco dikir selawai hewu. Kanggu umat karu anak muridih. Ono sing moco 16 hewu. Kanggu umat anak-kanggu anak muridih. Terkadang sing didunga ake ngorok. Ngelantar turun. Padahal belum waliullah waliullah yang lain. Balak sing bakal temurun ini kuis disonggok diring poro waliullah. Jeningan ora dawero. Apa tegan sing tiarani waliullah ini ku enak. Oh waliullah, waliullah. Paman ini dirubung uang salaman berang-berang di tengok amplopi akeh poran. Dengok emrono. Lani kau. Tugasnya waliullah luar biasa. Ono sing uripe penyakitan tak. Uripe ini ku penyakitan. Loronen ini ono tamu toh. Kau temu. Saya wilujung ini wilujung pun cekap turun orang wani ngecul ini dicul balaknya orang ngukulon uun beres. Tak tuduh Sinten diantepsi Mbah Nur Walang Songo genting moga. Bejani sangangkulan meh akhir umur se-sehat korak lebon saupoponi Mbah Nur. Lihani banyu putih. Takdani Mbah Nur orang nono kiki dinoy kiles ngesok dikubur lagi langsung jembatan comal beres jembatan moga beres banjir teks maku rato kelebon banyu dada sak dengkul nikus jembatan apa sing nyong gobalak besor rauh zaman ten mesir al-imam aliyul khawas wintan hadur mut habibana umar bin abdur rahman al-mohdor setelah beliau tidak ada dikantikan al-imam ma'liul an-naz ten jawab mulai ma'lana syarif jahatullah hami di indonesia pelindung ma'lana malik malik sayyid jinal imam ibrahim sunan bonang diterusake nerusake kengkang masih pun sayyid hasim derajat diterusake ngantas ulama berulama luar biasa ini kebagian perwujudan rahmatan lila alamin bisa nyegah balak makanya pantas nak kanjeng nabi daw man ahabbal ulama fakot ahabani soposing demen marang ulama muka demen marang ngusun ma'an ahabani fakot ahaballah mwongiku demen marang ngusun demen marang Allah faman ahaballah fama wahul jannah moko buka pintu suargo nganti hadith kata hingga ngangkat keistimewaan para ulama manna doro ila wajhil alim sa'atan fa'vari habiha soposing ngalib mersani pra'upani wong soleh wong alim sa'atan sekedep nitro lo niku naliko tiang niku mersani pra'upani wong alim langsung Allah ta'ala dada saken malaikat malaikat meniku wawu sujud daluk kengapura kanggu wong sing delok pra'upani wong soleh mung sak kedep nitro ilay mil kiyamah niku karamad ulama karamatil ahuliyah makanya saking makatan wenten ipun khol kanggin nambah mahabbah kita dateng kanjeng nabi sebab pintu mahabbah dateng kanjeng nabi nikukan kanjeng kada kulom sekawan mawon mendet nek demen karu kanjeng nabi tanda newong demen nobo demening putrawaya kanjeng nabi nek demening putrawaya kanjeng nabi kudud demening poro sahabat nikut tanda newong kang demen karo kanjeng demen karo sahabat ora demen karo putrawaya kanjeng nabi bahwal goroh wah kudud bahwal kudud demen karang putrawaya kanjeng nabi ora demen marang poro ulama poro awliya bahwal goroh bohong teti nek demen karo putrawaya kanjeng nabi ya kudud demen parang sohabat ya kudud demen marang poro ulama para awliya nek demen karo para kiai poro ulama kudud demen marang ahlil bayti nabi kudud demen marang poro sohabat terkait niku termasuk pintu newong demen marang kanjeng nabi sallallahu alaihi alihi wasallam lah mahabah menikau sangat penting saat nikim pun keropos mulai demen marang gusti Allah demen marang kanjeng nabi demen marang poro ulama dan lain sebagainya yang wajib kita demeni saking mengatakan insyaallah moga-moga ditilantaran werten kholipun adik kula kandung habib umar lantin pinten-pinten tokoh mpamani kok lebet dengan didun khali yang dalun niki moga-moga ditilantaran sakit merkoleh kesayan kesayan saking kanjeng nabi sallallahu sallam saking abu trawayai saking poro sohabate saking poro ulama poro awliya ugi sakit metik kesayan saking yang sepuh kali semoga ini sakit kula sampai akan mungkin Allah ta'ala manfaat bidhini wa dunya walakhirah Allahumma rabbana atina bidh dunya hasanah ngafil akhirati hasanah tawakina adha banar wa shalallah ala sinah muhammadin wa alihi wa shabihi wa barokah wa salam walhamdulillah rabbil rabbil alamin amin 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 amin